jadi malam ini makan malamnya adalah tepanyaki style beef ini saya sering banget liat di internet nih tapi baru kali ini saya nyoba langsung kayak kan untuk makannya jadi dikasih handuk buat tangan jadi makan alat tepanyaki style itu nanti chefnya langsung masakin sendiri depan situ dan itu udah ada beefnya disiapin lagi itu kayak marblingnya mantep banget hmmm segini air lium meleleh pokoknya tinggal menunggu chefnya aja belum datang ini udah ada sih tapi buat sebelah chefnya udah datang ini lagi dimasakin garlic masih garlic bawang itu chefnya masakin langsung kayak gini kalo tepanyaki style itu itu bawang goreng kayaknya enak hmmm bawang goreng khas jepang beda rasanya tadi udah cobain sih crispy crispy asin enak gimana gitu jadi set makanannya sebenernya kors terus ini tadi juga dapet ah salmu terus itu apa ya kayak semacam deli what is this? iya konyaku oh iya iya konyaku bukan konyaku penerjemah ya tapi konyaku konyaku no 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 konyaku ini konyaku bukan konyaku penerjemah konyaku lemon tapi sambil menunggu makanan yang lainnya terus itu dimasakin sayur sama chefnya sayuran jadi kalo tepanyi aja gitu emang langsung dimasakin sama chefnya fresh from the oven misalnya fresh from dari penggorengan ini pertama kalinya sih pengalaman pertama makanan selanjutnya udah dateng lagi ini sayuran tadi terus ada yang kayak kental-kental nih ini miso dengan beef mari kita coba rasanya kayak gimana oke menu selanjutnya nah jadi ini namanya Tokguri Moshi karena Tokguri itu kayak apa ada guenya sama sakil lah pokoknya ini itu yang beli atas sini sausnya terus dibawahnya ada semacam soup soupnya itu isinya ada udang terus bakso beef dumpling sama salmon jadi nanti cara makannya adalah si isinya tadi beef udang dan segala macamnya dicelupin ke saus ini dimakan nah setelah habis sausnya ini bisa dicuang ke dalam kuahnya yang ini nanti kuahnya bisa diminum di kayak semacam soup gitu jadinya begitu nah saya mau coba makan dulu rasanya kayak gimana kayaknya sih enak kayaknya ya oke oke saya mau cerita sedikit tentang Tokguri Moshi yang baru saja saya makan tadi rasanya enak favor saya itu yang salmeng sama yang bakso bakso beefnya enak terus ternyata sausnya tadi rasanya itu asem sedikit tapi seger enak nah setelah dikampur sama kuahnya kuahnya jadi kayak kuah sayur angin kayak cara asem sih tapi asin ya enak lah pokoknya jadi asem asem gitu itu dulu kan ini menunggu menu selanjutnya sama masih menunggu yang beef juga sih nyatanya paling enak kayaknya menu selanjutnya ini adalah salad di baby sardine katanya atau kalau orang dari Indonesia nyebutnya bolehlah ikan teri bikin salad ya harusnya sih enak juga ini karena saya suka ikan oke saya mau coba dulu bagaimana rasanya si baby sardine salad atau salad di country jadi aneh banget namanya dan ini sekarang lagi dimasakin beef the main course of tentunya sama chefnya tuh saya tadi pesannya medium medium sih lebih enak buat saya kalau rare terlalu mentah tapi medium pas kalau well done agak kematangan ini pasti enak sekali tuh lihat marble ini ya bikin meleleh saja nah tunggu dulu sampai selesai seperti apa nanti kalau udah matang terlalu terus kalau ternyata asamu ternyata di sedang selesai terus oke kita tunggu matang dan nanti kita coba setelah matang chefnya ini cekatan banget nih masaknya masih muda tapi udah chef profesional ada yang pengen jadi chef juga disini kalau saya sih chef available sering masak nasi goreng dirumah mantap saudara-saudara oke oke punya kapru ini punya saya selalu ekstajat kalau makan beef terakhir makan hidal beef yang sangat lezat sekali itu sekarang ngecebain beef lagi si gak boleh kecel beef ini punya saya sudah menunggu buat dimakan ini wasabi ini ini yang kerem oke mari dicoba seperti apa enaknya dari beef ala tepanyaki ini oke sekarang akhirnya coba ini dagingnya saya pesannya dengan medium jadi colekin dulu ke sausnya jadi kita coba ini kita coba hmm banget beda dengan steak yang biasa saya punya sendiri ini ini beli di hypermart what's this om 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 Soal kalian main-main, wajib coba di Biwapo Hotel ya Tapi makannya enak banget, minatnya di Biwapo Hotel terus cobain bibnya Malam blimnya, lelaknya, it's the best lah pokoknya Oke saya mau ngelabisin dulu, ke daging misanya Ini menu terakhir, di main course ini Masih biwif tapi dengan teman-temannya Ada nasi, ya sebagai orang Indonesia kalau makan nggak makan nasi kayaknya ada yang kurang gitu Terus ada miso soup Terus ada teh Ini pasti enak sih Ini ada kayak sayur-sayuran Ini paling ini, radish Orangnya kulei dan segala macemnya Itu, mari kita coba Yang menu sebelumnya, Bif tadi Enak banget Rasanya itu kayak meleleh di mulut gitu Terus, besennya saya diri medium Lembut banget, lemaknya enak Pokoknya bikin melayang lah kalau makan Lebih nggak sih? Tapi emang enak kok Kalau ke Biwapo Hotel jangan lupa cobain makan Oke 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 Akhirnya sampai juga ke menu penutup Di tepaniaki style course ini Menu dessertnya adalah es krim agak asam sedikit Buat makan malam Salah satu makan malam terbaik yang pernah saya coba di Jepang Jadi pengalaman makan di Jepang Lati Paniaki ini menarik sekali Jadi langsung dimasakin sama chefnya Dan makanannya pasti enak-enak Wajib coba kalau main ke Jepang Jadi ini salah satu pengalaman yang nggak banyak bisa didapatkan di tempat lain Di Indonesia Oke Segitu dulu Vlog review makan malam terbaiknya di Jepang Jangan lupa like, share, dan subscribe vlog jump keku ya Bye-bye